Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome again with me Miss Deska Selamat datang lagi dengan Miss Deska ya I hope you not get bored To see me Again and again Buara kamu gak bosan ya ketemu Miss Deska Miss Deska lagi Because I never get bored To see you Karena ibu gak pernah bosan kok ketemu kalian Yes Because we are Discussing something For our knowledge Karena kita mendiskusikan sesuatu untuk Pengetahuan kita ya Please don't forget We keep on Studying until We die Karena kita harus tetap belajar sampai Saat kita mati nanti Oke? Oke, very good Oke, for today Hari ini We are going to learn Regular English Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris Yang reguler ya For the second Oh sorry For the third grade of primary school Untuk Kelas 3 SD ya Oke, please prepare your Regular English Textbook This one Tunjukin ke ibu And then show to Miss Deska Oke, and then open Open Buka Page 33 Lalu dibuka halaman 33 Lalu dibuka halaman 33 Ya To look at the screen Untuk melihat layar Or your English textbook Atau buku bahasa Inggrismu And listen to Miss Deska's voice only Dan hanya mendengarkan suara Miss Deska saja Waduh, sampai ada penekanan Ya Oke I just want you to be fokus Ibu cuma pengen kalian fokus ya To be a very smart student Untuk menjadi Menurut-menurut yang pandai Oke Oke Thank you Let's start our lesson Yuk kita mulai yuk pelajaran kita yuk On the page of 33 Di halaman 33 We have lesson 5 Kita punya pelajaran 5 Let's read the title Yuk kita baca yuk Judulnya Abilities 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 Kemampuan Kesanggupan Ke 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 Kebisaan Kita apa Oke Aktifitasnya adalah Activities Using Can And Can Or Can Atau Cannot Jadi ini pengucapannya Berbeda ya Dengan tulisannya ya Kita akan menggunakan kata can Can't Or Can't Or Cannot Ya Untuk menyatakan Kemampuan Saya bisa Kebisaan Ya Dengan menggunakan kata can Dan ketidakmampuan Nantinya Inability Dengan menggunakan Can't Or Can't Or Cannot Oke Ingat Dalam bahasa Inggris Tulisan Dan pengucapan Berbeda Tidak seperti bahasa Indonesia ya Jadi yang harus diingat For you to remember That The written in English Penulisan dalam bahasa Inggris Is different with the Pronouns Beda dengan pengucapannya In Indonesian You can read this as can Kamu bisa baca ini dalam bahasa Indonesia Bukan can ya Tapi can Sama dengan tulisannya But in English You must say Can Kamu harus mengucapkannya dengan Can Bukan can Oke Untuk yang ini Inability Ketidakmampuan Atau menyatakan Saya gak bisa tuh Saya gak mampu tuh Kamu bisa menggunakan kata ini Can't Can't Oke Dan ini Can not Can not Oke Oke I want you to repeat after me Ibu mau kamu mengulang setelah pengucapan ibu To pronounce it correctly Untuk mengucapkannya dengan tepat Dengan benar Let's go yuk Can 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 Bisa Mampu Can't Can't Hampir sama ya nak bunyinya ya Tapi ada teh di belakang can Can't 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 Ya ini untuk menyatakan ketidakmampuan Hampir sama bunyinya dalam American pronunciation dalam pengucapan secara Amerika Atau kamu bisa mengucapkan Atau kamu bisa mengucapkan yang berbeda untuk mengucapkan kata ketidakmampuan adalah dengan mengucapkan Can't Can't This is British pronunciation The pronunciation Lalu yang can't Can't Itu pengucapan secara British Okay Cannot 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 Okay Very good You already Proounced It correctly Kamu sudah mengucapkannya dengan sangat bagus Very good Oke, let's try to eat in sentences. Yuk kita coba yuk di dalam kalimat yuk. She can play chess. Dia perempuan, remember, dia perempuan, she pronoun, kata ganti orang yang sudah kita pelajari in the second lesson, di lesson yang kedua. Oke, she can play chess. Dia perempuan bisa main catur. A pilot can fly a plan. A pilot can fly a plan. Seorang pilot bisa menerbangkan sebuah pesawat. Bisa, can, bisa, can. Untuk kalimat positif ya, kalimat affirmative ya, kalimat yang memberitahu. Lalu bagaimana kalau kalimat tanyanya? Bisakah kamu? Bisakah dia perempuan? Bisakah mereka? Caranya adalah, untuk membuat kalimat tanya, or interrogative sentence, atau kalimat tanya, kamu menempatkan can-nya sebelum subject. You put can before the subject. Jadi can-nya ditaruh di depan ya. You put can in the front. Like this. Seperti ini contohnya. Can she drive a car? Bisa nggak sih dia perempuan mengendarai sebuah mobil? Can she drive a car? Bisa nggak sih dia perempuan mengendarai mobil? Ya, can-nya ada di depan. Kamu bisa menjawab dengan Yes, she can. Ya, dia perempuan bisa. Can. Bisa. Can. Bisa. Atau kamu bisa menjawab dengan Or you can say with, or you can answer with. Atau kamu bisa menjawab dengan No, she can't. No, she can't. Tidak. Dia perempuan tidak bisa. Can't. Tidak bisa. Can't. Tidak bisa. Or can't. Tidak bisa. Can't. Tidak bisa. Atau bisa juga. Kamu panjangin. No, she can't. No, she can't. Can't ini bisa dipendekin menjadi ini ya, nah. Ini tuh kependekan dari can't. Ya. Namanya subtraction. Penyingkatan. Can't bisa disingkat menjadi Can't or can't. Oke. I hope you understand my explanation. Ibu harap kamu mengerti ya. I know you understood. Ibu tahu kok kamu mengerti. Oke. Now let's go to another page and another slide. Kita ke halaman dan slide berikutnya. Oke. This is page 34. Ini adalah halaman 34 ya, nak. This is listening section. Ini bagian mendengarkan. Oke. You have to listen to me. Kamu harus mendengarkan ibu. And then repeat after me. Lalu mengulang. Setelah ibu. My pronunciation. Pengucapan ibu. Oke. Oke. Let's go. Yuk, yuk, yuk. Oke. There are some pictures. Ada gambar ya. Oke. And then there are subjects. Ada subject. And ada ability. Ada kemampuan. Ada subject. Ada kemampuan. Oke. For the first one. Untuk yang pertama. Ini subjectnya katanya Tanya. Tanya is subject. Tanya adalah subjectnya ya. And ability. Kemampuan dari Tanya apa sih? Play a piano. Play a piano. Oke. Jadi kemampuan yang ada di sini adalah dia mampu bisa main piano. Nah, untuk menunjukkan kemampuannya. Let's combine them. Subject and ability. Into a sentence. By using can. Yuk, kita. Untuk menunjukkan suatu kebisaannya. Maka kita kombinasikan subject dan kemampuan tadi. Menjadi satu kalimat. Ya, dengan menggunakan kata can. Bisa. Mampu. Oke. Tanya can play a piano. Tanya can play a piano. Tanya mampu. Bisa main sebuah piano. Oke. Let's go to the second picture. Yuk, kita ke gambar yang kedua. This is subject. Budi and Peter. Ini adalah subjectnya ya. Budi dan Peter. Nah, kalau ini subjectnya dua orang. Atau lebih dari satu. This is plural subject. Ini adalah subject jamak. Karena lebih dari satu. Kalau yang ini, tanya karena cuma satu. This is singular subject. Ini subjectnya tunggal atau satu. Oke. Tetap sama untuk yang pembahasan ini. Karena penggunaannya can. Maka, baik yang subjek tunggal atau singular subject. Maupun yang subjek jamak atau plural subject. Kedua-duanya tidak ada perbedaan. Tetap menggunakan can. Can. Tidak ada S. Can. Can. Bisa. Mampu. Baik plural subject maupun singular subject. Subjek menggunakan yang sama can. Oke. Nah. Di sini untuk subject plural. Budi and Peter. Di sini untuk subject jamak Budi dan Peter. Ability-nya kebisaan mereka apa? Ride a bike. Bisa naik sepeda. Ternyata mereka berdua ini. Ride a bike as ability. Bisa mengendarai sepeda sebagai kemampuannya. Let's combine subject and ability. Kita kombinasikan antara subject dan kemampuan. Become a sentence showing ability. Menjadi kalimat yang menunjukkan kemampuan. Budi and Peter. Using can. Menggunakan can ya. Budi and Peter can ride a bike. Budi and Peter can ride a bike. Oke. Budi dan Peter bisa mampu mengendarai sebuah sepeda. Oke. Oke. Let's go to the third picture. Picture. Kita ke gambar yang ketiga ya. The subject is Budi. Singular subject. Subject-nya tunggal. Sini bukan kemampuan. Tapi ketidakmampuan ya. Lihat di sini. Inability. Inability. Ketidakmampuan. Nah, untuk ketidakmampuan. Menggunakan kata can't. Can't. Atau can't. Can't. Atau can't. Can't. Oke. Jadi, untuk penyatakan ketidakmampuan. The inability. Using can't. Budi cannot play chess. Budi nggak bisa. Nggak mampu. Main catur. Oh, ternyata Budi yang ini nih. Dia bingung nih. Ada tanya-tanya nih. Dia bingung main catur. Karena dia nggak bisa. Nggak mampu. Nah, this is the inability. Ketidakmampuan. Ya. Using cannot. Menggunakan cannot. Or can't. Or can't. Oke. Budi cannot play chess. Budi tidak mampu. Tidak bisa main catur. Oke. Let's go to the last picture. Yuk kita ke gambar terakhir. A child cannot drive a car. Seorang anak tidak mampu. Tidak bisa mengendarai sebuah mobil. Ya. Subjeknya adalah child. Subjeknya child. Singular subject. Subjek tunggal. And inability-nya. Ketidakmampuannya adalah ini. Ada kata not ya. Inability. Not drive a car. Nah, karena ketidakmampuan. Maka ada kata can not. A child cannot drive a car. Oke. Nah, penjelasannya ada di sini anak. The explanation is here. Di sini. In the bottom of the page. Di bagian bawah halamannya. Note catetan. Can is used to show the ability to do something. Can digunakan untuk menunjukkan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Example. Contoh. The boy can ride a horse. Contohnya, anak laki-laki bisa mampu Mengendarai sebuah, oh sorry, seekor kuda. Can't, can't, cannot is used to show the inability to do something. Can't, 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 cannot digunakan untuk menunjukkan ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu. Example. He cannot climb a mountain. Contoh. Dia laki-laki tidak bisa, tidak mampu memanjat sebuah gunung. Okay. Okay. Let's go to listening section. Yuk kita ke bagian mendengarkannya. And the repetition. Dan pengulangannya yuk. I will pronounce it correctly. Ibu akan mengucapkannya dengan benar. And you repeat it correctly also. Dan kamu juga ibu harapkan mengucapkannya dengan benar ya nak. Okay. Are you ready? Are you ready? Let's go. Yuk, yuk, yuk. Tania can play a piano. Very good. Booty and Peter can ride a bike. Excellent. Booty cannot play chess. Wow, amazing. A child cannot drive a car. Wow, perfect. Very good, dear. Thank you. Let's go to another slide and another page. Yuk, halaman berikutnya dan slide berikutnya ya. Okay. This is speaking section. Sama seperti tadi ya. Kami juga sudah mencoba untuk mengucapkan. Ya. Okay. For this one, I just give you some explanation. Ibu akan menerangkan sedikit ya nak. This is teacher part and this is student part. Guru cuma memberikan subjeknya. And abilities. And then the student have to make it into a sentence that express abilities. Gurunya di bagian ini memberikan subjek dan kemampuan. Muridnya harus membuat kalimat yang mengungkapkan kemampuan seseorang. Okay. For this one, the subject is my mother. Subjeknya adalah ibu saya. Abilities. Kemampuannya cook. So, the student must make a sentence and speak the... Try to speak the sentence. Let me coba untuk mengucapkan berbicara ya. Kalimatnya. My mother can cook using can. Menggunakan kata can. For explanation of these abilities, sentence, untuk menyatakan kalimat kemampuan, ibu akan menerangkan ya. After can, you must use a verb one. Setelah kata can, kamu harus menggunakan kata kerja bentuk satu. Jadi, nggak boleh ya. Setelah ada kata can, kamu di sini cooking atau cooked. Pakai ed belakangnya. Atau cooks. Pakai s belakangnya. Atau cooks. Nggak boleh ya. Jadi, kalau ada can, kata kerjanya bentuk pertama. Okay. My mother can cook. Correct sentence. Kalimat yang betul. My mother can cooking in correct sentence. Kalimatnya salah karena menggunakan cooking. Seharusnya adalah cook. Okay. Okay. Now, this part. Bagian ini ya. Nomor dua ya. Second. Second part. Bagian yang kedua. This is showing inabilities. Ini menunjukkan ketidakmampuan ya. Nggak bisa. Nggak mampu. Nah, ada kata not di sini ya. Dan nanti student atau murid membuat kalimat dan mengucapkannya dengan tepat. Oke. Oke. Seperti yang sudah ibu terangkan. As I explained to you last time. Barusan. Barusan ibu terangkan bahwa kata kerjanya harus bentuk pertama. Without ing. Tanpa ing. Without ed. Tanpa ed. Without s. Tanpa s. Without es. Tanpa es. Oke. Verb one. Kata kerja bentuk pertama. Oke. Let's try this one. Coba yuk. Yang ini. Subject. Brandon. Orangnya Brandon. Inabilities. Ketidakmampuannya dia apa? Not paint. Oke. So, the correct sentence is. Jadi, kalimat yang betul adalah. Brandon cannot paint. Brandon cannot paint. Correct sentence. Kalimat yang betul. Brandon cannot painting. Incorrect sentence. Kalimat yang salah. Oke. Oke. I know you understand. Very good. Easy. Mudah ya. Let's go to another slide. And another page. Halaman diketnya yuk. Oke. This is page 36. Please open page 36. Tolong dibuka halaman 36. This is reading section. Ini adalah sesi membaca. In this reading section, you must have a text to read. Biasanya di bagian sesi membaca atau reading, kamu akan mendapatkan teks untuk dibaca. And you will have a question to answer based on the text. Dan kamu akan dapat juga pertanyaan yang harus kamu dijawab berdasarkan teks. Oke. Let's read it. Yuk. Kita baca yuk. I will read it and you repeat after me. Ibu membaca kan? Kamu mengulang setelah ibu. Ini kemampuan dengan menggunakan kata kan. Dan ini adalah inability. Menggunakan count. Menggunakan count. Jadi untuk ketidakmampuan dia menggunakan count. Oke. Ini dia bisa. Ini dia tidak bisa. Oke. And the second text. Text yang kedua. Peter can play badminton. He can play basketball. He can't ride a bicycle. He can't swim. Oke. Ini ability. Kemampuannya dia bisa. Ini ketidakmampuannya inability. Dia tidak bisa. Oke. Let's answer the question based on the text. Kita jawab soalnya yuk. Berdasarkan contoh. I will give you an example. Ibu akan kasih contoh ya. Number one as an example. Nomor satu sebagai contoh ya. Tania can. Blah, blah, blah. Tania bisa apa ya? Ya. Lalu kamu cari kata-kata yang sama antara pertanyaan dengan teks. Dan you have to find the same sentence or word between the question and the text. Oke. Oke. Kita menemukan ada dua penggunaan Tania pakai kata can. Ya. Mishi juga menyebutkan Tania ya. Karena ini kata ganti untuk Tania. Pronoun for Tania. Karena Tania perempuan. Maka kata gantinya adalah dia perempuan. Oke. Pilihannya antara a piano or a guidar. Lalu kita cocokkan dengan pilihannya juga. Let's match it with the choices. Kita cocokkan dengan pilihannya saat melihat teks juga. When you say, when you see the text also. Yes. This one. Number one answer is this one. A guidar. So, the correct answer for number one is play a guidar. Jadi jawaban nomor satu yang tepat adalah yang B. Is it easy? Apakah mudah? Yes, miss. It is easy. Ini mudah. Oke. For the rest, I want you to do by yourself. Untuk sisanya, Ibu mau kamu kerjakan sendiri ya. Because it is very, very easy. Karena ini sangat mudah ya, nak. And I know you can do it. Ibu percaya kamu pasti bisa. Keep practicing. Tetap latihan ya. Oke. Let's go to another slide and another page. Ke halaman dan ke slide berikutnya. This is page 37. Ini halaman 37. Oke. Open page 37. Please. Tolong dibuka halaman 37. This is writing section. Ya, writing section. Sesi menulis. Yeah. So, you have to write a sentence. Kamu harus nulis kalimat, ya nak. Based on this.